Halo Bunda, balik lagi di dapur Bunda Amo ya kali ini saya mau memasak rendang ayam pakai kentang ya Bunda oh iya Bunda bubunya sangat simpel sekali dan mudah didapat ya Bunda langsung saja Bunda ini dia ada banbahnya 500 gram ayam 3 buah kentang yang sudah saya potong-potong ini ada bumbu halusnya 1 sendok makan gula putih 1 sendok teh garam 1 sendok makan kalju jamur ya Bunda disini juga saya pakai bumbu-bumbu ini buat nanti kita di blender ya Bunda ini santannya nanti buat terakhir disini ada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah 2 putih kemiri 1 sendok teh ketumbar cabai rawit, cabai merah besar 1 ruas jari lengkuas 1 ruas jari cahe dan 1 ruas jari kunyit ya Bunda oke Bunda langsung saja ke step berikutnya kita mau blender bumbu ini dulu ya Bunda oke Bunda langsung saja kita panaskan penggorengan lalu masukkan minyak secukupnya aja ya Bunda lalu kita tumis bumbu yang tadi sudah saya blender ya Bunda tidak tumis sampai matang jangan lupa masukkan lengkuas yang sudah saya geprek dan juga serai ya Bunda jangan lupa bumbu halusnya kita masukkan juga ya Bunda ada garam, gula dan juga kaldu jamur kita tumis sampai wangi sampai benar-benar matang ya Bunda karena kalau tidak matang nanti masakannya jadi bau kunyit mentah ya Bunda oke Bunda ini bumbunya sudah harum lanjut kita masukkan kentang dan juga ayamnya ya Bunda kita aduk-aduk sampai bumbunya meresam lanjut kita masukkan air kira-kira 2 gelas ya Bunda kita aduk-aduk sebentar lalu kita masak sampai ayamnya empuk ya Bunda kita tutup oke Bunda kita lihat apakah ayamnya sudah empuk atau belum kita pakai api kecil aja ya Bunda kentangnya juga sudah empuk Bunda ayamnya juga sudah empuk karena ini ayam negeri ya Bunda jadi cepat banget empuknya kalau sudah menyusut kayak gini lanjut kita masukkan santan instannya ya Bunda kalau Bunda di rumah ada kelapa pakai santan asli juga lebih enak ya Bunda lanjut kita masak ya Bunda sampai meresap bumbunya ini sudah enak banget ya Bunda kita masak sampai agak menyusut ya Bunda oke Bunda ini sudah menyusut ya Bunda kebetulan saya di kulkas ada daun bawang ya Bunda jadi saya ingin masukkan daun bawang kalau Bunda-Bunda di rumah nggak ada bisa di skip ya Bunda karena ini sesuai selera aja kita aduk sebentar ayah Bunda jangan lupa koreksi rasa ya kita koreksi rasa dulu hmmm rasanya sangat mantep sekali Bunda mantul oke Bunda ini sudah matang kita matikan apinya lalu kita sajikan ya oke Bunda langsung saja kita sajikan wow ini sangat menggugah selera makan banget ya Bunda penampilannya sangat menarik sekali buat dinikmati oke Bunda selesai sudah rendang ayam kentang ala-ala saya ya Bunda sekian video dari saya semoga Bunda-Bunda suka ya Bunda jika dirasa video ini sangat bermanfaat saya mohon dukungannya buat like, komen, dan subscribe ya Bunda oke Bunda sekian terima kasih thank you for watching thank you for watching